Saudara hingga Jumat sore, selebritas Roy Kurniawan atau Akrab dengan panggilan Roy Kiyoshi masih menjalani pemeriksaan penyidik Satres Krim Narkoba Bapores Metro Jakarta Selatan. Penyidik terus mendalami dari mana asal psikotropika yang dimiliki Roy Kiyoshi. Status Roy telah ditetapkan sebagai tersangka dan menurut rencana akan langsung dilakukan penahanan. Diri ditangkap atas kepemilikan psikotropika jenis Benzo sebanyak 21 butir. Selebritas Roy Kiyoshi ditangkap personal Bapores Metro Jakarta Selatan pada hari Rabu dan hasil tes urin menunjukkan Roy positif mengkonsumsi psikotropika. Selebritas Roy Kiyoshi ditangkap petugas Satres Narkoba Bapores Metro Jakarta Selatan dengan menggunakan alat pelindung diri saat penggeledahan polisi menyita 21 butir obat psikotropika.